Selamat siang untuk semua pada kesempatan ini saya pimpinan Ketua DPD PSI Kabupaten Melaka menyampaikan terima kasih banyak kepada pendukung SNKT dan tim Satsus, tim Sis, tim Bro, tim Keluarga, tim Media, tim Hukum yang sudah bersama tiga partai koalisi saya sangat berterima kasih karena perjuangan selama ini membuahkan hasil di 9 Desember dengan Rilkaun di tim kita SNKT menang dalam hajatan prikada 9 Desember 2020 pesan dari partai PSI atas nama partai PSI politik kita boleh berbeda tetapi untuk menyaksikan satu daerah ini perlu kita tidak boleh saling terprovokasi karena politik dibawa terus jadi saya yakin dan percaya bahwa untuk SNKT pasti akan merangkul semua masyarakat mereka demi pembangunan Rai Melaka dan ini akan menjadi contoh bagi generasi-generasi yang akan datang hal berikut kejadian-kejadian kemarin mohon perhatian kita semua mohon keikitasan kita semua baik tim Paslon 01 maupun 02 masyarakat pendukung 01-02 mari kita ciptakan kenemen di Rai Melaka hal-hal yang sudah terjadi kita percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan saya berharap dengan segenap hati tolong supaya kita jangan terpancing dengan provokasi yang akan menciptakan kerisuhan antarsesama karena Melaka ini daerah wilayah berbudaya jadi kita harus benar-benar berbudaya politik ya politik tradisi ya tradisi dan tradisi kita harus menjunjung tinggi menjunjung tinggi nilai adat-istihadat yang tidak jauh dan tidak terlepas dari kebudayaan di Kabupaten Melaka yang terakhir mungkin saya atas nama partai PSI tingkat Kabupaten Melaka mengucapkan selamat hari anti korupsi semoga hari ini menjadi pesan pembangunan di Indonesia khususnya di Melaka soal bagaimana kita masing-masing sebagai warga negara terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati